Musik Seharusnya langkah yang ditutup pemerintah ini seperti apa sih Pak untuk menstabilkan ekonomi dan juga menekan penyebaran virus Corona? Nah, adakah ide dari Bapak yang harus dilakukan pemerintah itu seperti apa? Ya, kalau mengenai langkah apa yang baik itu kan hanya tergantung dari pusat, ya. Karena kita hanya mengabdi perakuran-perakuran yang ada, yang sudah ditetapkan oleh. Kalau selamanya diberikan pertanggungan jawab kepada seperti ada perotokan kesehatan, ada petugas-petugas yang terkait, yang untuk memantau COVID-19 ini, ya otomatis kita mengikuti aturan seperti itu. Kalau kita memang di kapal ini lockdown, ya lockdown, tapi harus ada pertanggungan jawab dari pemerintah. Ya, mungkin tetap mengembalikan ke normal seperti semula, tapi tetap yang sekiranya nggak beraktifitas mungkin lebih baik ada di rumah. Yang aktivitas seperti yang harus kerja, cari nafkah, ya harus. Tapi mengikuti prosedur anjuran kesehatan, ya harus pakai masker, cuci tangan, mungkin seperti itu. Ya, kalau saya sih menilai itu ya, satu memang kayak masyarakat ya, itu intinya mintanya itu ada bantuan, gimana caranya, kan gitu, mbak ya. Untuk berdagang kita memang mengikuti aturan dari pemerintah, tapi kalau saat ini ditutup, para berdagang ini dari mana, mbak? Memang pemerintah memang menutup semua berdagang seperti ada di pelambangan, kalau memang dikasih katanya itu bantuan, mungkin masyarakat ini nggak resah kan, nggak bingung. Maksudnya ya udah, nggak penting dicukupi hidupannya untuk orang-orang berdagang ini. Kan kita ini kan butuh, ya nafkah kan, untuk biaya anak, terus untuk keluarga, biaya lagi, apalagi ya kebutuhan lainnya. Sebetulnya dari pertama saja itu memang enak di lockdown kayak gitu, ditutup kayak Banyuwangi, Bali itu kan nggak boleh masuk gitu kan enak sebetulnya, sebelum menyebar gitu. Terus, pemerintah pertama ada COVID itu kan enaknya langsung ditutup lockdown gitu kan enak, terus kan nggak lama-lama kayak gini. Kalau masalah ekonomi, ya dari pihak pemerintah harus membantu kami. Kalaupun itu masyarakat sangat kesulitan untuk ekonominya, jadi harus ada saling kerjasama antara pemerintah sama masyarakat. Seperti itu saya lihat ya, mungkin saya lihat sekitaran ya, pemerintah mungkin harus lebih galak lagi, untuk lebih tegas lagi ya. Tempat-tempat umum, tempat pembelanjaan, apa itu harus lebih tegas. Karena saya sendiri yang saya lihat, bukan nggak tegas ya, masih kurang tegas lagi. Karena masyarakatnya juga kadang untuk dilakukan, dikasih aturan seperti itu kadang ada yang lawan, ada yang nggak. Itu mungkin lebih untuk tegas, ngasih pengertiannya lagi. Satu ya protokol kesehatannya harus dipertingkatkan lagi, ya juga mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, ya jangan bergerombol, pakai masker kalau kemana-mana. Ya saya rasa itu aja sudah cukup ya. Saran buat pemerintah, lebih memfasilitasi, lebih memfasilitasi masyarakat-masyarakat untuk menjalankan sistem new normal ini gitu. Apa aja misalkan protokol kesehatan, pemerintah harus memastikan protokol apa aja dan menyediakan apa aja yang membuat masyarakat itu terpenuhi kesehatannya. Terus Banyuongi sendiri sudah mempersiapkan new normal di sektor pariwisata, pelayanan pabrik, sama aktivitas keagamaan. Menurut Bapak ini Banyuongi sudah siap nggak sih? Bagus, nggak apa-apa. Selama pemerintah ini bisa memberi jaminan kepada masyarakat yang lain. Karena itu kan hanya seperti usaha besar ya. Kalau yang kecil-kecil ini bisa menjamin keamanan dari COVID-19, ya otomatis kita juga setuju aja dengan new normal itu. Kalau saya sih siap nggak siap harus siap. Kalau pariwisata nggak dinaktifkan lagi, perekonomian kan mati mbak. Kebanyakan dari Banyuongi pariwisata yang aktif. Terus seperti keagamaan. Kan seharusnya memang agama itu milik pribadi masing-masing ya memang harus ada. Seperti acara tahlilan, seperti kan memang harus ada. Kalau Banyuongi aja mungkin saya katakan, ya saya sendiri ya, mungkin biasa aja. Maksudnya itu setuju kalau di masalah keibadatan itu, kita ya itu mengikuti aturannya pemerintah jaga jarak untuk sholat. Terus tahlilan, yang penting kita itu jangan sampai bersalaman pakai masker. Tujuan kan gitu, untuk menghindari dari penyakit dari COVID-19 itu mbak. Ya harus siap sih untuk kayak apa di daerah saya aja, ini mulai minggu depan itu sudah mulai masuk apa, new normal itu diberlakukan kayak pengajian, apa itu mulai gitu. Soalnya ya juga apa terlalu lama ya nggak bisa beraktifitas itu bosen orang-orang itu. Jadi kalau pengajian itu tapi ya gitu, ada syarat-syaratnya di depan dikasih tempat cuci tangan, maskeran, jaga jarak gitu. Nggak boleh salaman dulu, cuman ya pengajian-pengajian gitu aja. Bahkan sebelum adanya new normal itu pun, masyarakat udah banyak yang bersikap normal aja lah. Kegiatan jumatan juga ada, kumpul-kumpul juga ada. Kalau tahlilan sih belum pernah ya. Mungkin sholat berjamaah juga ada, kan pernah ada peraturan dilarang sholat berjamaah. Tapi di desa-desa saya lihat itu banyak kok yang sholat berjamaah, ya kumpul-kumpul untuk musyawaroh, banyak seperti itu. Kalau menurut saya masih belum siap, kalau menurut saya belum siap karena semakin bertambah sih saya lihat BDP-nya juga lumayan. Jadi saya juga mengikuti, seperti itu karena saya minta lebih tegas lagi aja pemerintahnya. Kalau kesiapannya mungkin ya mereka sudah siap untuk beberapa masyarakat di tempat lain-lain kan sudah ada yang diterapkan gitu. Di setiap daerah ya dikasih ini misalnya, apa namanya, dispenser air besar kayak gini untuk cuci tangan, untuk apa lah, incitizer gitu. Ya menurut saya sudah bisa lah menjalankan yang normal. Kalau siap nggak siap tergantung sama masyarakatnya mbak. Kayak gitu, contohnya aja kayak kemarin di desa saya ada ini acara ini. Selamat Tahan Idar Bumi Bersih Desa, nah itu pun masih jamaah, masyarakatnya masih ya salam-salaman lah kayak gini. Jadinya kayak udah nggak peduli sama corona kayak gitu. Kalau dari masyarakatnya mungkin belum siap ya, karena masyarakat Banyuwangi masih acuh-ta'acuh dengan protokol kesehatan itu. Tapi untuk dari segi pemerintahannya mungkin sangat siap, karena dilihat dari pemerintahan kita kan Bupatinya juga masih muda, sangat bersemangat sekali. Mungkin beliau bakalan bekerja keras lah untuk mengatur new normal ini. Ya, jadi kalau setahu kami di Gugus Tugas ini pemerintah sudah Pak Bupati beserta jajaran, beserta pimpinan dari SKPD juga, beserta eksekutif legislatif juga sudah menyepakati bahwa new normal di Banyuwangi harus dijalankan. Dan Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten yang menjadi pilot proyek pelaksanaan new normal di Indonesia. Seperti itu, pariwisata pada khususnya. Sehingga kemarin sudah, apa ya, sudah dilengkapi untuk tempat-tempat ataupun tempat-objek pariwisata. Baik itu hotel-hotel atau men-restoran, pemberlakuannya harus sesuai dengan protokol kesehatan, seperti itu. Nah, bisa dilihat di data statistik juga, di Banyuwangi sampai dengan saat ini dibandingkan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur, itu termasuk paling sedikit yang kasus yang muncul, bisa dilihat di statistik data di COVID-19 Jawa Timur, seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu hal yang membuat Banyuwangi berani menerapkan new normal dan dijadikan pilot proyek oleh pemerintah besar, seperti itu. Ya, pemirsa, demikian tadi pernyataan sejumlah warga dalam menanggapi pemberlakuan new normal. Apakah langkah pemerintah menerapkan new normal ini merupakan langkah yang tepat dalam menjawab persoalan ekonomi akibat dampak dari COVID-19? Dan sanggupkah masyarakat melaksanakan aturan new normal dalam beraktivitas? Seperti halnya ungkapan Presiden Joko Widodo yakni tetap produktif dan aman dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!